KF-21 Boramae bisa menjadi taring udara baru Indonesia. Indonesia memang harus memberikan daya upayanya untuk terwujudnya KF-21 Boramae. Karena tumpuan udara Indonesia di masa depan cuma berharap pada KF-21 Boramae. Bukan Rafale, F-15 Eagle II dan SU-35, cuma KF-21 Boramae nantinya yang setia mengawal langit Indonesia. Terlebih KF-21 Boramae akan dibuat sendiri sekitar 48 unit oleh Indonesia. Korea Selatan sebagai mitra juga siap membantu Indonesia mewujudkan jet tempur nasional. Yang diminta Korea Selatan kepada Indonesia cuma konsisten saja dalam pengembangan KF-21 Boramae maka hasilnya pasti memuaskan. Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo menegaskan bahwa TNI AU siap mendukung sepenuhnya proyek KF-21 Boramae. Hal ini memang wajib dilakukan karena TNI AU lah yang akan mengoperasikan KF-21 Boramae di masa depan. TNI AU sepenuhnya akan membantu dan mendukung semua kerjasama yang terjalin baik selama ini, ucap Fajar dikutip dari atmiliter.udara, tanggal 12 November 2021 lalu. Kini semua mata pada 2022 tertuju pada KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan. Karena baru-baru ini beredar sebuah foto di media sosial KF-21 Boramae sedang di dalam hanggar. Di sana nampak ground crew dan pilot sedang berada di kokpit KF-21 Boramae. Momen ini sangat penting di mana penerbangan perdana KF-21 Boramae bakal sangat penting di mana akan jadi tonggak kemandirian pembuatan jet tempur bagi Indonesia dan Korsel. Dikutip dari Flight Global. Selasa tanggal 4 Januari 2021, Seoul juga menaruh harapan besar bagi terwujudnya KF-21 Boramae. Seoul memiliki harapan besar agar KF-21 Boramae dapat mengikuti kesuksesan pesawat basic trainer KT-1 dan jet serang ringan V-50. Ia melihat potensi yang signifikan KF-21 Boramae untuk menggantikan Lockheed Martin F-16, ujar Flight Global. Korea Aerospace Industries, KAI, dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, memastikan penerbangan perdana KF-21 Boramae pada 2022, sebentar lagi. KF-21 Boramae akan menggunakan mesin General Electric F-414 seperti milik F-35. Untuk radar belum ada kejelasan jenis apa namun yang pasti sudah menggunakan AESA. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, penerbangan perdana akan dimulai pada 2022. Jika masalah muncul seperti yang biasa terjadi pada program pesawat canggih penerbangan pertama dapat ditunda, lapor Flight Global. KF-21 Boramae juga bisa dikembangkan menjadi jet tempur generasi ke-6. Di mana jet tempur ini nantinya bisa mengoperasikan Loyal Wingman. Penerbangan perdana KF-21 Boramae Indonesia akan menyita perhatian militer seluruh dunia di 2022. Indonesia semakin mentereng dengan segudang prestasi yang dibuatnya. Kali ini prestasi datang dari ranah militer, bukan pasukan ataupun yang lainnya yang akan dibahas kali ini. Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan menciptakan sebuat pesawat jet tempur. Kolaborasi penciptaan pesawat antara Indonesia dengan Korea Selatan tersebut bahkan sudah di-launching. Pada tahun lalu, tepatnya bulan April tahun 2021 lalu, pesawat buatan Korea Selatan dan Indonesia sudah diperkenalkan dan sudah di-launching. Namun, pada bulan April di tahun kemarin mereka hanya mengenalkan prototipenya saja. Pesawat kolaborasi antara Korea Selatan dan Indonesia ini dinamai dengan jet tempur KF-21 Boramae. Pesawat ini disinyalir menjadi era baru dalam perkembangan pesawat jet tempur dunia. Bukan hanya itu, pesawat ini digadang-gadang menyamai kemampuan dari pesawat siluman. Dengan diperkenalkannya pesawat jet tempur KF-21 Boramae ini berarti pertanda bahwa jet tempur tersebut akan dipedagangkan secara massal. Sebelum itu terjadi, pesawat buatan Indonesia dan Korea Selatan tersebut harus lolos dalam tes uji coba yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2022 ini. Jika memang rencana tersebut terrealisasi, maka pesawat jet tempur KF-21 Boramae akan melakukan penerbangan perdana pada tahun ini. Seperti dilansir kabar besuki dari YouTube Jejak Tapak News. Jet tempur KF-21 Boramae tersebut merupakan kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menetapkan tujuan Korea Selatan ingin menjadi industri penerbangan terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030-an. Maka dari itu untuk mewujudkan impian tersebut. Saat ini Korea Selatan mengembangkan beberapa proyek yang dapat merealisasikan tujuan tersebut. Dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21 ini Indonesia hanya memberikan sebanyak 20% dan sisanya dari Korea Selatan. Ini menandakan jika kompetensi orang-orang Indonesia mumpuni dalam bidang tersebut. Dalam pengembangan pesawat ini Indonesia hanya menyumbang 20% dari total pembiayaan keseluruhan dari pembuatan KF-21 Boramae. Dengan munculnya pesawan jet tempur KF-21 Boramae ini diharapkan dapat bersaing dengan pesawat-pesawat elit milik negara-negara besar dunia seperti milik Amerika F-35. Meskipun dari segi kemampuan KF-21 ini masih belum menyamai F-35 namun setidaknya bisa bersaing di pasar-pesawat di Asia. Terima kasih telah menonton!